. Pasca bergulirnya sejumlah informasi dugaan pelecehan oleh Oknum Guru Ngaji di Pekon Sukamulya Kecamatan Pugung Kabupaten Tanggamus, sejumlah korban akhirnya memilih melapor ke Polres Tanggamus, Selasa, 4 Juni 2023. Terpantau di Polres Tanggamus, beberapa anak didampingi keluarganya datang ke Polres Tanggamus mengadukan permasalahan tersebut, hingga terbitnya laporan polisi sesuai surat tanda terima laporan kepolisian nomor LPGAR D2157-2023 SPKT, Polres Tanggamus, Polda Lampung. Selain pendampingan orang tua, UPTDP 2TP 2A juga tampak bersama organisasi for wartawan kompeten Kabupaten Tanggamus baik pada saat koordinasi kepada penyidik, laporan maupun permintaan visum ke RSUD Batin Mangunang Kota Agung. Dilansir surat tanda laporan, bertindak sebagai pelapor adalah jamian, 44 tahun, dirinya merupakan keluarga salah satu korban pelecehan oleh Oknum Guru Ngaji berinisial RM, sebab ia tidak terima keluarganya diperlakukan tidak senonoh. Dalam keterangannya jamian mengaku bahwa dirinya melaporkan RM atas dugaan pelecehan bahkan bukan hanya keponakannya sebab ada tiga anak lain yang diduga turut menjadi korban. Jamian berharap banyak kepada Polres Tanggamus agar dapat melakukan penyelidikan maupun penyidikan laporan tersebut hingga RM dapat di meja hijaukan untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Di sini jadi pelecehan penakan saya yang sudah dicabuli sama dia saya melaporkan ke Polres Tanggamus. Harapan kami tepat di proses cara hukum. Sekarang mendapat keadilan karena pelecehan itu berulang-ulang yang saya tahu enam korban. Ya, satu kampung. Pendamping UPTDP 2TP 2A Tanggamus, Eniati mengatakan pihaknya mendampingi anak-anak korban pelecehan membuat laporan polisi di Polres Tanggamus, dilanjutkan ke Rumah Sakit Batin Manggunang untuk melakukan visum dan hasilnya nanti diambil pihak Polres Tanggamus. Erni menjelaskan, bahwa UPTDP 2TP 2A Kabupaten Tanggamus memiliki tugas melindungi anak, apalagi dengan anak yang menjadi korban kasus pidana, termasuk kunjungi korban. Hari ini dampingi anak-anak tersebut masih di laporan polisi tadi. Setelah itu, selanjutnya kita ke Rumah Sakit Batin Manggunang untuk mengambil visum. Pak, Bu, untuk hasilnya sendiri gimana, Bu? Atau tahu, Bu? Untuk hasilnya kami tidak tahu karena hasil itu nanti yang ngambil dari pihak Polres. Enggak, Bu. Kami dari UPTDP PPA Kabupaten Tanggamus, memang tugas kami melindungi anak, apalagi itu dengan anak yang ada kasus. Sejauh ini, kami sudah melakukan kunjungan ke Rumah Korban dengan waktu itu dengan Ibu Kepala KOPT-nya, Ibu Selvi. Kami juga memberi arahan kepada orang tua korban untuk supaya tetap tegar menghadapi kasus ini. Terus, selanjutnya, memberi semangat kepada anak-anak supaya anak-anak yang sekolah-sekolah Jangan putus di tengah jahat. Hari ini, Nama Ibu, Bu? Ibu Eniati. Sementara itu, Sekretaris FWKKT, Edi Hidayat, SE, selaku pendamping mengatakan bahwa pihaknya merespon informasi masyarakat sehingga bersama sejumlah awak media yang tergabung pada FWKKT terjun langsung baik dari TKP maupun laporan. Edi, mengaku sangat berterima kasih kepada Polres Tanggamus yang begitu peduli dan mendukung pelaporan para korban sehingga dapat menjadi efek jera bagi para pelaku kejahatan anak menjadi terang. Terima kasih kepada rakan-rakan media dan saya berhubungan. Kami, setelah kami melakukan pendampingan informasi bersama rakan-rakan tim FWKKT Kepala Tandangamus sehingga diketahui memang adanya dugaan pelecehan terhadap belasan anak haji. Alhamdulillah sudah diterima kami dari tim FWKK mengucapkan terima kasih kepada Polres Tanggamus yang telah menerima laporan dan harapan kami segera melakukan penyelidikan sehingga kasus tersebut menjadi terang-terang dan tidak diterima oleh yang berman. Untuk diketahui, belasan anak diduga menjadi korban pelecehan oleh Oknum Guru Ngaji Inisial RM, terduga pelaku melanggengkan aksinya selama bertahun-tahun dengan belasan anak menjadi korban. Perhatian atas perkara tersebut juga telah ditunjukkan oleh P2TP2A Tanggamus yang telah mendatakan dan mengunjungi korban dugaan pelecehan tersebut, bahkan pemerhati anak dan ketua Dewan Pakar Federasi Serikat Guru Indonesia, Retno Listiarti telah angkat bicara meminta aparat penegah hukum agar melakukan penyelidikan. Dari Kabupaten Tanggamus, Herdi Media Prioritas TV melaporkan.